Pertemuan Hikaru Nakamura melawan Magnus Carlsen di Norway Chess ini mungkin yang paling ditunggu oleh para pencinta catur. Sayang teman-teman, mereka harus remis di 31 langkah permainan catur klasik. Tapi format Norway Chess harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Mereka harus kembali bertarung di format Armageddon Game. Dan Nakamura memegang buah putih sementara Magnus pegang buah hitam. Nakamura dengan waktu 10 menit memulai dengan langkah M4 Magnus Carlsen dengan 7 menit. Apabila hasil remis, maka Magnus yang akan menang. E5 dimainkan kemudian putih F4. Boom! Langkah kedua yang menarik bukan teman-teman? Karena selalu banyak yang penasaran kenapa Kings Gambit gak pernah dimainkan lagi. Dan untuk Armageddon mungkin ini akan menjadi pembukaan kejutan. Magnus Carlsen merespon dengan memukul peon di petak F4, putih kuda F3, hitam G5. King Gambit accepted. King Gambit diterima oleh Magnus Carlsen. Kemudian putih H4, hitam G4, putih kuda E5, Magnus Carlsen D6. Putih memukul peon di petak G4 dengan kuda, kemudian putih... Kemudian hitam menjawab dengan kuda ke petak F6. Dengan ide menukar kuda dan putih menerima pertukaran kuda, hitam memukul kembali dengan menteri dan putih D3. Hitam melanjutkan dengan kuda C6, putih menteri F3, dan hitam gajah H6. Menjaga peon di petak F4. Putih kemudian menteri ke petak F2, hitam benteng G8. Ya karena ada ancaman, kuda ke petak D4. Itulah kenapa putih menteri F2. Kemudian putih kuda C3, dengan ide kuda ke petak D5. Hitam respon dengan gajah E6, putih gajah D2. Hitam lakukan rokade panjang, putih rokade panjang, dan hitam menteri D4. Magnus Carlsen langsung menukar menteri. Nah kenapa dia ingin lanjutkan permainan dengan menukar menteri? Kita tahu bahwa Magnus Carlsen adalah king of endgame. Dan di pertandingan Armageddon game ini, dia hanya butuh hasil remis saja. Putih menteri A1, hitam menteri E5, putih kuda E2, dan hitam mendobrak dengan langkah F5. Putih G3, kemudian hitam memukul peon di petak E4. Putih peon memukul peon F4, dan hitam menteri F5. Putih kuda G3, hitam menteri F7. Putih F5, hitam gajah memukul gajah D2. Putih benteng memukul gajah, dan hitam gajah D7. Ya, posisi yang menarik di langkah ke-20, teman-teman. Putih mungkin bisa dapat memukul peon di petak E4, tapi di sini hitam memberikan tekanan pada peon A2. Yang membuat Hikaru Nakamura harus memilih apakah memukul peon di petak E4, atau menjaga peon di petak A2. Dan ternyata, Hikaru lebih memilih Raja B1. Magnus Carlsen lanjutkan dengan kuda E5 dengan ide Fog, kuda ke petak F3, garpuan, menteri, dan benteng. Sayangnya, putih juga gak bisa memukul peon di petak E4, karena ada jawaban gajah C6. Jadi putih menteri E3. Hitam memukul peon di petak D3. Putih, peon memukul peon, dan hitam gajah C6. Kita bisa lihat waktunya. Di langkah ke-23 ini, Magnus Carlsen mulai unggul. Putih kuda ke petak E4. Hitam mengamankan Raja dengan Raja B8. Putih gajah A3. Hitam benteng D ke petak E8. Ya, kalian pasti sadar, teman-teman. Dari tadi langkah putih selalu membuat evolution barnya menjadi menurun. Putih lanjutkan dengan benteng C1. Kemudian hitam gajah D5. Ya, sebenarnya di posisi ini ada langkah yang bisa ditemukan oleh hitam. Kemana langkahnya, teman-teman? Yap, langkah kuda memukul peon di petak D3. Boom! Dengan tujuan apabila menteri makan kuda, gajah memukul kuda, dan skakster. Tapi putih memiliki jawaban benteng memukul gajah mungkin. Ya, ternyata ada jawaban kuda B4. Mengancam peon A2, mengancam benteng, dan ada ancaman menteri. Nah, Magnus tidak melihat itu dan dia jalan gajah D5. Itulah kenapa saya bilang Magnus tidak memiliki akurasi seperti dulu lagi. Ya, putih benteng E2 meng-cover kuda. Hitam gajah memukul peon di petak A2. Karena di sini masih ada ancaman kuda memukul peon di petak D3. Maka harus membuat putih menjaga dengan benteng E2. Gajah memukul peon di petak A2, skak. Raja A1, gajah kembali ke petak D5. Putih kuda G5, hitam menteri D7. Putih menteri D4, menjaga petak di petak A4. Kemudian hitam menteri B5. Putih raja B1, hitam kuda C6, mengancam menteri. Pertukaran benteng terjadi. Kemudian putih menteri C3, dan hitam gajah B3. Mulai mengunci pergerakan raja putih. Inilah yang harus kalian lakukan untuk memburu raja. Dengan tujuan menteri A4 dan menteri A2 berikutnya. Putih kuda E4, hitam melanjutkan idenya dengan menteri A4. Putih benteng F1, hitam kuda D4. Tujuannya adalah mencegah putih melakukan raja C1 karena ada garpuan skakster. Putih menjaga dengan gajah G4, hitam gajah C2, putih raja C1, hitam menteri A1, putih raja D2, menteri memukul benteng, putih menteri memukul kuda. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Yap, selamat buat kalian yang bisa nebak, gajah memukul pion D3. Boom! Membuat putih, kuda F6, dan bagaimana cara hitam menang? Benteng E2. Boom! Langkah ke 40, Hikaru Nakamura menyerah. Ya karena kalau dilanjutkan gajah memukul benteng, maka menteri memukul gajah, raja kepetak C3, menteri C2, raja kepetak B4. Ada jawaban skakster. Yap, apabila gajah memukul benteng, menteri memukul gajah, raja C1, maka skak marah. Nah, mungkin kalian lebih penasaran lagi di langkah sebelumnya, kenapa enggak menteri memukul gajah? Maka ada jawaban menteri F4, skak, dan antara kuda dan gajah akan jatuh dan pasti hitam akan menang. Apabila raja C2, benteng memukul kuda. Dan selanjutnya, bisa dilanjutin lagi ya, apabila F6 disini, maka bisa memukul gajah. Apabila F7, maka akan ada jawaban benteng F. Nah, itulah yang terjadi teman-teman, apabila tidak dimakan juga hasilnya seperti tadi bentengnya dulu. Magnus Carlsen menambahkan 1,5 poin, karena dia hanya menang lewat Armageddon game sepanjang 2 game ini. Dan mampukah Magnus Carlsen menjadi juara di turnamen ini? Hikaru Nakamura mendapatkan 1 poin kembali. Kemarin dia juga kalah dari Wesley Sloan. Pak komentar kalian, kita ngobrol di sana. Hari ini libur ya live streamingnya. Mungkin kita bisa buatin turnamen, coba komen. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke Bunga RL Chespa.